Halo, nama saya Fitriya Novita, saya pemilik rumah, jadi hari ini sih mau sharing tentang pengalaman mendesain, sebenarnya nggak pake desainer juga sih, jadi ngedesainnya juga cuma ala-ala pengennya saya bagaimana, sukanya kita bagaimana, kebiasaan keluarga bagaimana. Ya, jadi material-material di rumah ini itu kebanyakan juga ya pengennya sih yang tahan lama, terus nggak bosan dilihat, terus memang nggak bikin rumahnya juga jadi kelihatan tambah penuh gitu. Memang banyak konsep-konsep yang terbuka, terus dinding-dindingnya juga banyak yang lebih kelihatan terekspos, memang dikombinasikan juga dengan kayu-kandu, kemudian juga banyak pintu-pintu yang terbuka, sehingga nggak perlu terlalu banyak memakai AC gitu ya, jadi pengennya tuh rumahnya lebih kayak, ya nggak perlu di-AC lagi gitu. Sebenarnya ada satu focal point yang menurut saya at the end akhirnya jadi membuat rumah ini tuh saya banget sih. Itu adalah pemilihan material dinding exposed. Nah, acian exposed yang dekoratif di sini sebenarnya basically dasarnya warnanya yang natural itu adalah warna semen natural, tapi khusus untuk beberapa area itu, jadi saya meminta untuk melakukan custom warna, untuk warna interior. Jadi ada tiga warna dari acian exposed dekoratif yang dipakai di rumah ini. Yang satu itu adalah warna natural, tapi warna natural ini saya bikin dengan finishing texture, itu dipakai di outdoor, di backyard. Kemudian warna yang kedua itu adalah warna urban grey. Urban grey itu dipakai di lantai satu, jadi lantai satu ini sebenarnya lebih fungsinya sebagai untuk meja makan, ataupun tempat meeting, jika lo diperlukan, ataupun tempat tamu-tamu waktu pertama kali masuk lah di, masuk di area gitu. Terus yang ketiga, warna acian exposed iron grey. Nah, warna iron grey ini saya pakai di tembok void. Jadi tembok void itu, dia kurang lebih tingginya itu 7 meter, kemudian lebarnya mungkin sekitar 4,5 meter. Terus warna yang dipakai itu saya pilih sengaja memang yang agak lebih gelap, karena memang kesannya itu pengennya seperti ada kayak ngeliatin kayak batu gitu ya. Jadi lebih benar-benar natural banget. dikombinasikan dengan sofa yang memang warnanya juga benar-benar warnanya clean, warna putih. Terus di, supaya jadi dari keseluruhan ruangan itu juga matching dengan warna marmer abu yang dipakai di countertop kitchen. Waktu mengaplikasikan acian exposed ini sebenarnya susah-susah gampang sih. Yang paling sulit adalah bagaimana si applicator atau biasanya tukang itu, dia belum terbiasa sama produk acian exposed. Jadi waktu mengaplikasi itu mungkin mindset-nya mereka masih berpikir bahwa produk ini ya nggak usah tampilan luarnya, nggak usah terlalu dipikirin. Sempat ada melakukan pengulangan beberapa kali, tapi at the end akhirnya setelah diajarin, akhirnya mereka ngerti bahwa apa yang mereka aplikasikan ini juga nanti apa yang akan terlihat di luar gitu. Jadi itu satu yang paling penting. Kemudian juga kadang-kadang karena yang mengaplikasi ini tembok kalau di aplikasi dengan acian exposed ini kan sangat natural. Jadi antara tembok satu dengan tembok lain, ataupun gerakan tangan daripada si applicator ini atau tukang ini akan kelihatan gitu loh. Nah ini juga yang mesti diperhatikan banget waktu kita mau memutuskan untuk mengaplikasikan produk acian exposed. Pastikan saja kalau memang temboknya itu cukup besar dan tidak bisa dikerjakan dalam satu hari atau satu waktu, berarti mungkin butuh dua orang atau tiga orang, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dengan acian exposed dekoratif itu memang saya memilih demix nuda, karena pengen punya kunian, pengen punya tempat tinggal yang memang ya seperti tadi disebut, pengennya saya banget gitu ya. Kalau orang yang suka natural, terus kalau suka art gitu ya mungkin sukanya juga sesuatu yang berbau natural seperti lese misalkan kayu, ataupun batu alam, atau marble, ataukah lukisan, pasti akan ngerasa senang dengan aplikasi nuda, karena memang jadi konsep naturalnya itu menyatu gitu. Nah tapi tentunya juga balik lagi ke kitanya, kitanya mau menjadikan rumah ini apakah benar-benar natural, apakah mau diberikan sentuhan supaya rumahnya tetap kelihatan modern. Terakhir sih kalau saya lihat dengan aplikasi nuda itu, rumah ini juga menjadi lebih tidak membosankan. Jadi kalau kadang-kadang kalau sering duduk di satu spot gitu, ngeliatin jarak pandangnya dinding itu beda banget kesannya sama memakai acian exposed nuda ini, di compare dengan cat itu, feelingnya beda. Jadi ngerasanya sih lebih nggak membosankan aja, dan saya yakin ini desainnya akan menjadi lebih everlasting. Terakhir sih buat saya, yang penting adalah rumah itu pasti keindahannya akan bertahan lama, kalau memang kita mau melakukan pemilihan dari material-material yang juga tentunya berkualitas. Jadi kalau buat saya itu dengan mengaplikasikan acian exposed dekoratif, demix nuda itu bagus deh pokoknya, karena kesannya itu natural, eksotis, dan juga bertahan lama. Desainnya tidak lekang akan waktu.